Polisi ternyata diam-diam telah memeriksa Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab. Pemeriksaan dilakukan di luar negeri. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan pihaknya telah memberangkatkan tim ke Mekah untuk memeriksa Rizik. Rizik diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi di situs Balada Cinta Rizik. Dan hasilnya sudah kita periksa. Yang bersangkutan dipanggilkan sebagai saksi, ujar Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2017. Tito mengatakan upaya jemput bola itu dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan. Sebab, selama ini, Rizik sudah dua kali dipanggil polisi namun tidak kunjung pulang dari luar negeri. Karena yang bersangkutan sedang ibadah, daripada menunggu, anggota berangkat lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, imbunya. Menurut Tito, hasil pemeriksaan terhadap Rizik ini akan dievaluasi kembali. Tidak tertutup kemungkinan polisi juga akan memeriksa ulang Rizik sekembalinya ke tanah air. Kalau yang bersangkutan pulang, kita lakukan pemeriksaan juga kepada yang bersangkutan kalau diperlukan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!